Intro Pada video kali ini saya mengamati monyet jepang yang ada di taman safari indonesia Monyet jepang atau makaka puskata hidup berkelompok Satu kelompok terdiri dari 20 hingga 100 ekor yang dibagi menjadi beberapa subkelompok Berdasarkan kekerabatan sejumlah betina bersama beberapa pejantan Ukuran tubuh monyet jepang berkisar antara 50 sampai 60 cm Dengan ukuran tubuh terbesar mencapai 1,3 meter Pada jantan beratnya antara 10 kg hingga 14 kg Sedangkan betina berukuran tubuh lebih kecil sekitar 5,5 kg Dibandingkan spesies lain dari jenus makaka Monyet jepang memiliki ekor yang sangat pendek sekitar 10 cm Cirias monyet jepang adalah kulit bagian bawah dan pantat yang berwarna merah Sebaliknya kulit kaki dan tangan berwarna hitam Monyet jepang adalah hewan yang aktif di siang hari Atau biasa disebut diurnal yang hidup di dalam nekang Habitatnya di hutan subtropis, hutan muslim, dan hutan selalu hujan Yang berada di bawah ketinggian 1500 meter Makanannya berupa daun-daunan, biji-bijian, akar-akaran, tubuh sepotong, buah-buahan, dan serangga kecil Monyet jepang juga bisa berenang hingga jarak setengah kilometer Monyet jepang senang berenang di dalam kolam air panas atau onsen Istilah dalam bahasa jepang untuk kolam air panas Mereka juga senang membuat bola salju untuk bersenang-senang dengan kerabatnya yang lain Monyet jepang adalah jenis pangan cerdas Salah satu kecerdasan mereka adalah selalu mencuci makanan di atas sebelum dikonsumsi Hal ini sama seperti halnya manusia dan beratun Nah, pada video ini menampilkan beberapa aktivitas makaka puskata di Taman Safari Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, pada video ini menampilkan beberapa aktivitas makaka puskata di Jepang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!